Baik, selamat siang ibu dan teman-teman semua. Sebelum kami memulai video presentasi pada kali ini, izinkanlah kami untuk mengaturkan penganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas pokok materi mengenai penetapan harga jual produk dan harga transfer. Namun, sebelum kami memulai untuk membahas materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Indah Wisnawati dengan NIM 2017-05-1197 beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komamika Cahyani dengan NIM 2017-05-1200 Baik, perkenalkan nama saya Priti Sitarasmi dengan NIM 2017-05-1192 Ada pun, sub-materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, penetapan harga jual produk kemudian yang kedua, metode penentuan harga jual produk yang ketiga, penetapan harga transfer kemudian yang keempat, metode penetapan harga transfer Baik, untuk materi pertama mengenai penetapan harga jual produk akan dibawakan oleh Mita Cahyani Untuk waktu, saya persilahkan Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu penetapan harga jual produk Manajemen harga menjadi salah satu kebijakan penting sebuah perusahaan yang akan mempengaruhi tingkat penjualan produksi dan dari perusahaan Penetapan harga jual merupakan salah satu poin penting di dalam manajemen harga Pada prinsipnya, harga jual merupakan angka yang sudah menutupi biaya produksi secara utuh dan ditambahkan dengan laba atau keuntungan dalam jumlah yang wajar Harga merupakan cerminan pemahaman yang mendalam pihak perusahaan mengenai konsumen, kompetitor, dan biaya perusahaan itu sendiri Kemampuan untuk menentukan harga jual yang cepat akan sangat menentukan nasib penjualan produk di pasaran Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga jual Yang pertama yaitu strategi pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan Faktor pertama yang mempengaruhi manajemen harga adalah soal strategi pemasaran Semakin baik strategi pemasaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan akan memungkinkan pihak perusahaan untuk menyajikan tawaran harga yang lebih ramah kepada konsumen Yang kedua, kualitas dan inovasi produk Di dalam manajemen harga, faktor kualitas dan inovasi produk perusahaan menjadi salah satu faktor yang penting Apabila perusahaan yakin bahwa kualitas produknya berada di atas rata-rata dengan tawaran inovasi yang cukup baik maka perusahaan bisa menetapkan harga jual di atas harga pasar Yang ketiga yaitu harga pesaing Faktor yang mempengaruhi manajemen harga jual yang selanjutnya adalah harga dari produk saingan Semakin tinggi tingkat persaingan harga maka akan semakin sulit bagi perusahaan menetapkan harga yang menguntungkan bagi perusahaan Yang keempat, ketersediaan serta jumlah harga dari produk pengganti Hal lain yang perlu diperhatikan dalam manajemen harga penjualan adalah Ketersediaan serta jumlah harga produk tingkat Semakin banyak tingkat ketersediaan jumlah barang pengganti serta harganya yang juga terjangkau oleh konsumen Artinya perusahaan harus semakin bisa menekan harga jual agar mampu bersaing Di dalam proses penetapan harga jual suatu produk Perusahaan endaknya mengikuti prosedur yang terdiri atas Yang pertama, memilih sasaran harga Langkah pertama adalah memilih sasaran harga Seperti misalnya pertahanan hidup, maksimalisasi keuntungan jangka pendek, volume penjualan, permintaan pasar, unggul dalam pangsa pasar, persaingan atau pretise Yang kedua, menentukan permintaan Perusahaan menentukan permintaan yang akan memperlihatkan jumlah produk yang akan dibeli di pasar Dalam periode tertentu dan berbagai tingkat harga Yang ketiga, memperkirakan biaya Langkah ketiga ialah perusahaan memperkirakan perilaku biaya pada berbagai tingkat produksi dan perilaku biaya dalam kurva pengalamannya Ada dua jenis biaya, yang pertama yaitu biaya tetap atau overhead adalah biaya yang tidak bervariasi dengan produksi atau penjualan Misalnya gaji karyawan Yang kedua, biaya variable Merupakan biaya yang bervariasi langsung dengan tingkat produksi Misalnya, biaya bahan untuk produksi Yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing Perusahaan dapat menggunakan analisis biaya, permintaan pasar, biaya pesaing, harga pesaing, dan kemungkinan reaksi pesaing sebagai dasar penetapan harga Yang kelima yaitu Memilih metode penetapan harga Perusahaan memilih salah satu dari berbagai metode harga yaitu Maksimalisasi laba, tingkat pengembalian atas modal yang digunakan, biaya konversi, margin kontribusi, dan biaya standar Yang keenam, memilih harga akhir Harga merupakan keputusan penting perusahaan yang menyangkut banyak hal Antara lain, kemampuan menutup biaya, kemampu labaan, kinerja, dan kemampuan penetrasi pasar Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya Untuk materi yang kedua, akan dibawakan oleh Priti Sita Rasmi mengenai metode penentuan harga jual produk Untuk waktu, saya persilahkan Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai metode penentuan harga jual produk Nah, metode penentuan harga jual produk ini ada tiga Yang pertama, ada metode maksimalisasi laba Yang kedua, metode harga berdasar biaya Yang ketiga, metode penetapan biaya dan harga target Baik, untuk metode yang pertama adalah metode maksimalisasi laba Nah, secara umum, tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang maksimal dalam jangka yang panjang Nah, laba usaha per unit produk yang besar tetapi tidak diimbangi dengan volume penjualan produk yang optimal Jelas hanya akan menghasilkan laba usaha total yang tidak optimal pula Nah, sebaliknya, apabila laba usaha per unit produk yang kecil Tetapi diimbangi dengan penjualan produk yang dengan volume yang besar Mungkin juga tidak akan menghasilkan laba usaha total seperti yang akan diharapkan Nah, kombinasi antara harga jualan volume penjualan yang paling menguntungkan Harus dipilih untuk melihat dampak optimalnya terhadap perolahan laba usaha perusahaan Nah, metode yang kedua adalah metode harga berdasar biaya Metode ini menetapkan harga dengan menetapkan terlebih dahulu tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan Tingkat pengembalian modal tersebut juga merupakan tingkat laba minimal yang harus diperoleh oleh perusahaan Dengan demikian, metode ini dapat disebut sebagai penetapan harga berdasar biaya Nah, harga per unit berdasar tingkat pengembalian investasi modal Dapat kita hitung dengan rumus total biaya dijumlahkan dengan pengembalian atas modal yang telah dikalikan dengan modal itu sendiri Lalu dibagi dengan volume penjualan Nah, untuk metode yang ketiga adalah metode penetapan biaya dan harga target Nah, metode ini dilakukan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang sudah ditargetkan Harga tersebut adalah harga yang bersedia dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli produk tersebut Nah, sekian dari materi metode penentuan harga jual produk Terima kasih Untuk materi ketiga akan kembali dibawakan oleh Mita Cahyani mengenai penetapan harga transfer Untuk waktu saya persilahkan Penetapan harga transfer Harga transfer atau transfer pricing adalah biaya atau harga yang dibebankan atas pemindahan suatu barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam suatu perusahaan Ada pun tujuan dalam harga transfer Yang pertama yaitu memaksimalkan penghasilan global Mengamankan posisi kompetitif anak perusahaan Mengevaluasi kinerja perusahaan mancanegara Menghindarkan pengendalian devisa Mengontrol kredibilitas asosiasi Mengurangi risiko Mengatur arus kas anak Atau cabang yang memadai Membina hubungan baik dengan administrasi setempat Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk Mengurangi risiko pengambil alihan oleh pemerintah Harga transfer sering memicu masalah terutama pada penentuan harga sepakatnya Karena melibatkan dua unit yaitu pembeli dan penjual Dan harga transfer juga mempengaruhi pengukuran laba unit Harga transfer yang tinggi akan merugikan unit pembeli Sedangkan harga transfer yang terlalu rendah akan merugikan unit penjual Maka penentuan harga transfer menjadi hal yang sangat penting Ada pun syarat terpenuhinya harga transfer Dibagi menjadi tiga, yang pertama yaitu Sistem harus dapat memberikan informasi yang relevan Yang dibutuhkan oleh suatu pusat laba Untuk dapat menentukan trade-off yang optimum Antara biaya dan pendapatan perusahaan Yang kedua, laba yang dihasilkan harus dapat menggambarkan dengan baik Pengaturan trade-off antara biaya pendapatan yang telah ditetapkan Setiap pusat laba harus dapat memaksimalkan laba perusahaan Dengan jalan memaksimalkan laba divisinya Yang ketiga, tingkat laba yang diperhatikan oleh masing-masing pusat laba Harus dapat mencerminkan besarnya kontribusi laba Dari masing-masing pusat laba terhadap laba perusahaan secara keseluruhan Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya Baik, untuk materi yang keempat akan saya bawakan sendiri Mengenai metode penetapan harga transfer Terdapat tiga metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer Di antaranya yang pertama, harga transfer berdasarkan harga pasar Atau market-based transfer price Secara sederhana, metode ini dapat diartikan sebagai Penentuan harga transfer dengan menggunakan harga pasar Harga transfer berdasarkan harga pasar Dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independent Barang-barang yang diproduksi unit penjual Dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar Pada sisi divisi penjual Ada kemungkinan untuk memperoleh profit Sementara pada sisi harga yang dibayarkan Adalah harga yang sewajarnya Kelemahan dari sistem ini adalah Jika suatu produk ternyata tidak tersedia di pasar Metode penentuan harga transfer yang kedua adalah Harga transfer berdasarkan biaya atau cost-based transfer price Biaya transfer ditetapkan atas dasar biaya Yang ditimbulkan dari divisi penjual Dalam melakukan produksi barang dan jasa Penetapan harga transfer ini Dilakukan dengan mempertimbangkan definisi biaya Dengan alternatif biaya Dengan modifikasi biaya variable atau biaya penyerapan Dan biaya aktual serta biaya standar Umumnya, perusahaan menetapkan harga transfer Atas biaya berdasarkan biaya variable Atau biaya tetap dalam bentuk Biaya penuh atau full cost Biaya penuh ditambah markup atau full cost plus markup Dan gabungan antara biaya variable dan tetap Atau variable cost plus fixed fee Adapun, kekurangan dari metode ini adalah Jika divisi penjual menghasilkan biaya yang lebih tinggi dari harga pasar Maka, divisi penjual ini tidak akan mendapatkan laba Atas transaksi penjualan internal dan tidak ada intensif Bagi pengendali biaya pada divisi tersebut Metode penentuan harga transfer yang ketiga adalah Harga transfer negosiasi atau negotiated transfer price Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi Dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing Untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan Harga transfer negosiasi memiliki beberapa kelebihan Yang pertama, pendekatan ini melindungi otonomi divisi dan konsisten Dengan semangat desentralisasi Kemudian yang kedua, manajer divisi cenderung memiliki informasi yang lebih baik Tentang biaya dan laba potensial atas transfer dibandingkan pihak-pihak lain dalam perusahaan Metode negosiasi ini muncul karena adanya permasalahan atas dua metode sebelumnya Negosiasi ini dilakukan antara manajer yang melakukan penjualan produk Dan manajer yang melakukan pembelian produk Metode ini dilakukan jika terdapat suatu pertentangan yang cukup signifikan Antara kedua manajer divisi tersebut Dan diperlukan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak Baik, sekian pemaparan materi dari kami mengenai Penetapan harga jual produk dan harga transfer Kami mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang salah Ataupun yang kurang berkenan di hati ibu dan teman-teman sekalian Kami tutup presentasi pada kali ini dengan mengaturkan para mesanti Om Santi 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 Om Terima kasih